Jadi guys, hari ini kenapa gue upload video ya? Karena ada sesuatu yang mengganjal banget di pikiran gue Yaitu tentang value yourself Ya, kalau kita cerita value yourself berarti kita menghargai diri kita sendiri Bener gak? Ya bener Ketika lo hargai diri lo sendiri, lo akan merasa bahwa lo mensyukuri diri lo sendiri Nah, jadi hari ini gue keganggu banget sama value yourself Sehingga gue juga dalam value yourself ini gue mau bahas beberapa topik Atau beberapa inti permasalahannya Daripada gue meluas dan nanti ceritanya gak berujung Ya, kita mulai aja ya Jadi yang pertama itu gue mau cerita bahwa sesuai dengan judul thumbnail Yaitu 5 juta karena pantas atau 5 juta karena nasib Nah, pasti banyak orang berpikiran ya harusnya karena pantas dong Seorang yang idealis Pasti akan bilang harus karena pantas Tetapi orang-orang yang realistis yaudah nasib juga gak apa-apa Toh yang penting dapet uangnya Nah, 5 juta ini bukan berarti 5 juta doang Bisa aja dia punya penghasilan 10 juta atau 15 juta dan seterusnya Tentu jika orang-orang di sebuah pertanyaan seperti ini jawabannya banyak yang bakal berbeda Bener ya Tapi disini gue mau bahas dari sudut pandang gue Jadi gue gak mau Bukan gak mau sih Tapi gue lebih membahas dari Cara gue menikapinya Bukan cara orang lain Oke Kalau lo punya cara lo sendiri yaudah Tapi kalau lo setuju sama cara gue Don't forget to like, comment, dan subscribe Oke, mari kita mulai dengan yang pertama Ketika lo punya atau berpenghasilan 5 juta karena pantas Tentunya lo bakal bersyukur dan puas banget dengan 5 juta yang lo hasilin sendiri karena pantas Pantas disini maksudnya apa sih? Pantas itu banyak Ya, artinya satu Lo berkompeten Atau memiliki skill Yang baik Kemudian lo punya pengalaman kerja disana Atau lo berpengalaman terhadap bidang itu Dan lo punya porsi kerja yang sesuai Ketika lo berkompeten untuk main sepak bola Bahkan bisa dalam suatu saat bersamaan Lo bisa juga bermain musik Mungkin ada yang bisa Tapi tidak banyak Jadi istilahnya ya Ketika lo punya kompeten di bidang lo Yaudah lakuinlah sesuai bidang lo Kemudian skill Ketika di bidang itu lo punya skill Untuk mendukung pekerjaan atau bisnis di bidang itu Ya silahkan Kemudian pengalaman lo Yang membantu Biar Kalau lo punya bisnis semakin besar Kalau lo punya kerjaan Maka pengalaman itu sangat membantu Sehingga lo akan lebih mudah Dalam mobilitas pekerja Kemudian pastinya porsi kerja Sesuai gak sih dengan 5 juta yang lo terima? Ada orang terima 5 juta Tapi kerjanya cuma I mean like Kalau lo mau nerima 5 juta Ya kerjalah porsi 5 juta Jangan kerja dengan porsi 2 juta Lo tau maksud gue kan? Ketika lo kerja sangat keras Tapi malah ada orang yang kerja Lebih santai daripada lo Tapi gajinya bisa lebih tinggi Atau penghasilannya malah lebih tinggi Bisnisnya sama nih Sama-sama bisnis food Jualan makanan All effort in juga Ya Gue pelajar itu semua Gue dedikasiin semua Ke bisnis food ini Eh Mana tetangga sebelah Yang effortless banget Sama bisnisnya Penghasilannya lebih banyak Jadi pembahasan kita yang pertama Yaitu 5 juta karena pantas Nah Disana ada kata pantas Dimana ada 4 aspek Yang perlu dipartikan Apakah kompetensi lo Memantaskan diri lo Apakah skill lo Memantaskan juga Atau pengalaman kerja lo Memantaskan tersebut Dan yang terpenting Porsi kerja lo Harus pantas juga Jadi 4 hal ini Berdampingan Jadi pembahasan berikutnya Adalah 5 juta Karena nasib Nah Nasib disini ada 2 juga Apakah nasib itu Lo perjuangin dengan Sungguh-sungguh Atau nasib yang Terpaksa datang ke elunya Nah Kalau nasibnya Lo perjuangin dengan Sungguh-sungguh Pastinya lo bakal Sungguh-sungguh Dan bekerja keras Buat perjuangin Biar kedepannya Nasibmu membaik Apapun yang Akan dilakukan Selama dalam bentuk Positif Ya Dan tidak merugikan Orang lain Memperjuangkan Nasibmu Yang kedua Apakah nasib Lo datangnya Terpaksa gak ke lo Lebih tepatnya Kayak Lo malas Sorry kalau gue kasar Tapi lo malas Kenyataannya gitu Kemudian lebih Kemudian lebih Ngarepin Nasib baik Bakal datang ke Lo Karena diri Lo sendiri Gak value Yourself Kemudian Gak menghargai Diri sendiri Ya Merasa Sudah bekerja Maksimal Padahal Belum Masih banyak Yang bisa lo Maksimalin Orang seperti ini Ya Lupa Bahwa Banyak orang Yang Bekerja keras Lebih baik Bahkan Belajar lebih baik Daripada dia Gimana dengan nasib Yang terpaksa datang ke lo Apakah itu termasuk baik Tapi sorry Gue kasar Tapi menurut gue itu Itu mungkin faktor Keberuntungan Doang Atau malah Itu Seperti buat lo Terlihat pemalas Gak Dia tidak aware Kemudian bisa saja Orang lain berusaha Untuk menjatuhkannya Effortless Tapi malah Banyak duitnya Kenyataannya Gak begitu Orang yang banyak duitnya Dan bertahanlah Makaran uang Atau penghasilannya banyak Atau salary income yang banyak Itu datang Karena Konsistensi Konsistennya Bukan untuk Nunggu nasibnya datang Tapi konsisten untuk Memperkaya diri Value yourself Seperti judul tadi Jadi dia hanya menunggu Nasibnya datang Sekarang lo tentuin deh Lo mau value yourself Atau enggak Mau 5 juta Karena pantas Atau 5 juta Karena nasib Gak ada yang salah Sama pilihan lo Kalau memang Mau nasib Setidaknya Pilihlah nasib Yang bakal lo perjuangin Bukan nasib Yang bakal lo terima Saja gitu End of my words Buat kalian Yang seumuran Sama gua Masih 20an Masih bekerja Dan masih berusaha Untuk kedepannya Buat diri Kalian Pantas menerima Upah Atau menerima Penghasilan Seperti itu Jika memang Kalian ingin Menerima 20 juta Perbulan Pantaskan Diri kalian Jangan mencari Pembenaran Akan ketidakpantasan Kalian Dalam menerima Sesuatu Berjuanglah Peace out Sub indo by broth3rmax